Belakangan ini, kasus perundukan di kota Jambi kian meningkat. Bahkan sepanjang tahun 2024, kasus perundukan mencapai 31 kasus dan banyak terjadi di sekolah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak Kota Jambi mencatat ada 31 kasus perundukan yang terjadi di sepanjang tahun 2024. Kasus tersebut lebih banyak terjadi di lingkungan sekolah atau pelajar. Kasus perundukan tersebut berupa ejekan antara siswa dengan siswa lainnya. Kemudian juga banyak peristiwa lainnya yang menyebabkan timpulnya kasus perundukan di kota Jambi. Kepala DPM PPA Kota Jambi, Noverin Tiwi Dewanti mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi ke setiap sekolah yang ada di kota Jambi. Kemudian juga kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk meminimalisir terjadinya kasus perundukan. Pembelian itu yang masuk ke DPM PPA yang sudah melaporkan itu sebanyak 31 kasus sampai dengan akhir Agustus kemarin. Kami juga ada inovasi yang namanya Itam Molim yaitu pemberian informasi dan konsultasi melalui model perlindungan ke sekolah-sekolah. Baik itu yang menjadi kewenangan pemerintah kota Jambi maupun kewenangan provinsi bahkan kewenangan pemerintah pesat. Baik itu diminta maupun tidak diminta. Kami akan melakukan jembat bola ke sekolah dan kebunan tinggi yang ada di kebunan kota Jambi. Dari 31 kasus jadi mungkin modusnya akan anong. Kalau untuk perhubungan di tingkat anak sekolah rata-rata dimulai dari ejekan. Baik itu ejekan yang secara langsung maupun ejekan lewat media sosial. Seperti yang sedang viral itu mulainya dari ejekan di media sosial. Selain itu pihaknya juga melakukan pendampingan pada korban perundungan. Khususnya pendampingan psikologi korban agar tidak menimbulkan trauma. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan.